dan layarnya ini lah, layarnya ini sangat bagus ya, udah tajam banget, udah enak, nyaman di mata nyaman di mata, jujur saya sangat senang dengan hape ini, dan ini kalau anda ingin mencari hape samsung 5G yang harganya 3 jutaan, ini sangat saya rekomen, yaitu samsung galaksi A32 halo semuanya, jumpa lagi dengan saya freddy di device cocolim, ya, di device cocolim ini, seperti janji saya, saya akan review, ya, hape samsung galaksi A32 5G, ya, A32 5G bagi teman-teman yang sudah subscribe channel youtube saya, saya ucapkan terima kasih ya, karena sudah mendukung channel youtube positif seperti ini ya, biar saya terus semangat untuk sharing kepada anda, dan bagi yang belum subscribe, please subscribe ya, biar saya semangat terus dong, ya kan subscribe itu kan gratis, dan manfaat subscribe channel youtube ini juga, supaya nanti saya akan bikin review-review, ya, kepada teman-teman semua sehingga nanti anda sebelum membeli device, anda sudah membeli gadget, anda bisa nonton videonya dulu, biar nggak menyesal belinya, gitu loh, ya kan oke, klik subscribe dulu, ya nah, di video kali ini, saya seperti janji saya, ya, tadi saya sudah bilang bahwa saya akan mereview Samsung Galaxy A32, ya saya pribadi sebenarnya dulu itu lebih senang menggunakan hape Cina yang lain, sebenarnya nggak perlu seperti merek lah, ya seperti teman-teman ketahui, ya, saya ada banyak sekali video-video tentang hape-hape yang biasa saya pakai apa tapi, sejak setahun-dua tahun terakhir ini, saya beralih menjadi sangat senang dengan hape Samsung, sebenarnya nah, kenapa saya menjadi hobi dengan hape Samsung, ya, karena ada banyak sekali faktornya, ya, seperti sekarang saya setiap kali rekaman itu, saya juga menggunakan Samsung Galaxy Note, saya juga pakai Galaxy Budslight, gitu ya, untuk ininya, ya untuk mic-nya, saya pakai mic yang di sini, jadi suaranya juga bagus, gitu, ya kan nah, makanya saya lebih senang menggunakan hape Samsung nah, oleh karena itu, saya membeli Samsung Galaxy A32 yang sudah 5G ini nah, Samsung Galaxy 5G ini, ini sudah saya pasangin anti-gores, ya ini sudah dipasangin anti-gores, jadi warnanya kalau Anda lihat agak-agak, nggak kilat, gitu, ini karena anti-gores, oke saya akan review dulu pertama dari bodinya, dari segi bodinya dulu nah, dari bodinya, jujur saya senang, ya, dan seperti hape-hape yang lainnya, sih, sebenarnya nggak ada yang istimewa gimana, ya, mengenai bodinya, gitu ya, kan masih, ya, biasa aja, sih, kalau dari segi bodinya, ya cuma tampilan kamera ini, kali ini lebih unik ya, kameranya lebih unik, ya, yang nonjol itu hanya kameranya doang, ya, yang nonjol itu hanya kameranya doang hanya tonjolan kameranya aja, nanti mungkin bisa, saya akan sharingkan ke Anda nah, di sini sudah ada 4 kamera wow, ini keren banget, ini kamera sudah 4 biji, bre keren, gitu, ya kan nah, ini kameranya ada 4 biji, ya jadi ada 4 pertama, ada kamera ultrawide yang sudah 8 megapiksel ada kamera utama yang 48 megapiksel ini keren, loh, 48 megapiksel terus ada depth camera 2 megapiksel dan ada makro, ya, kamera makro 5 megapiksel jujur sih, sampai hari ini, ya, saya menggunakan hape yang ada kamera makronya, itu saya tidak tahu itu fungsinya untuk apa, ya, saya jujur nggak pernah pakai, bahkan ya, kan, nggak pernah pakai, ya, saya lebih sering itu menggunakan kamera utama makanya, saya waktu, kalau membeli handphone, saya lebih utamakan itu kamera utama sama kamera depan ya, ya, kan, karena itu paling penting untuk kamera depannya sendiri itu sudah 13 megapiksel ya, tapi jadi sudah cukup tajam sudah cukup bagus banget, ya nah, terus ini baterainya 5000 mAh jadi awet banget, ya, awet banget untuk Anda yang online shop, ya, penggunaan ringan untuk WA, online shop ini saya pakai bisa seharian lebih, ya nyaris 2 hari pemakaian karena ini 5000 mAh dan cukup awet sekali RAM-nya juga sudah 8GB ini RAM-nya 8GB, internalnya 128GB nah, pastinya ini sudah 4G, ya karena ini A32 5G jadi, kalau Anda ingin membeli handphone Samsung saya, atau membeli handphone apapun saya sekarang sangat rekomendasi sebisa mungkin Anda memilih yang 4G kalau Anda ingin memakainya dalam jangka panjang ya, kenapa? karena nanti kalau ke depan yang 4G sudah masuk ke Indonesia sudah-sudah pasaran di Indonesia Anda nggak perlu lagi gonta-gonta ganti handphone, gitu kan jadi, saya berpikirnya untuk jangka lebih panjang jadi, saya memilih yang 5G jadi, biar nggak tanggung-tanggung nih, ya kan? nah, terus ini One UI-nya sudah 4.1 dan ini sudah pastinya sudah Android 12, ya ini Android-nya sudah Android 12 dan pastinya untuk main game ini sudah bagus banget ya, untuk main game bagus untuk online shop juga bagus dan layarnya ini lah, layarnya ini sangat bagus ya, udah tajam banget udah enak, nyaman di mata nyaman di mata jujur, saya sangat senang dengan HP ini dan ini menjadi daily drive saya dalam menjalankan beberapa usaha saya saya menggunakan ini ya, jadi menurut saya untuk device ini sangat saya rekomendasi kalau Anda ingin mencari HP Samsung 5G yang harganya 3 jutaan ini sangat saya rekomen yaitu Samsung Galaxy A32 yang Anda mau bikin video pun itu sudah cukup bagus sangat bagus banget oke saya akan memberikan nanti cuplikan-cuplikannya Anda bisa lihat nanti videonya sama nanti fotonya seperti apa oke nah, teman-teman semua jadi, ini pendapat saya jadi, kalau Anda ingin mencari handphone yang untuk gaming juga oke ya ini gaming sudah oke juga ya, karena prosesnya juga udah bagus ya, ini udah bagus banget bahkan ya lebih dari cukup kalau Anda ingin main game jadi, sangat saya rekomen dan ini juga tidak berat-berat amat ya, masih standard lah ya tidak berat-berat normal juga ini layarnya kan 6,5 in ya jadi, udah cukup puas lah sangat puas banget oke oh iya, cuma nanti ini saya pakai casing ya kalau pakai HP ini tapi, kalau tidak pakai casing ini bodinya itu sangat gampang nempel sih di jari itu aja ya, karena ini udah kayak kaca ya nah, seperti itu sekian dulu video dari saya untuk teman-teman semua mengenai Samsung Galaxy A32 terima kasih yang sudah nonton yang belum nonton jadi, kalau Anda ingin tanya saya apakah ini layak worth it gak untuk dibeli tahun 2022 ini sangat worth it ya, apakah ini udah 5G gitu ya jadi, saya katakan sangat worth it sekali oke, sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat dan ingat klik subscribe dan sampai jumpa di video saya yang berikut halo semuanya ini saya menggunakan kamera depan Samsung Galaxy A32 ya dan tidak menggunakan earphone atau apapun jadi, ini menggunakan apa namanya menggunakan mic bawaan handphonenya ya jadi, teman-teman bisa lihat dari segi keakuratan warna kameranya itu sangat bagus sekali ya kulit-kulitnya sampai warnanya itu natural banget ya kan dan, untuk suaranya sendiri teman-teman bisa menilai ya dan ini ada suara AC juga gitu ya kan jadi, teman-teman bisa menilai apakah ini bagus apa enggak dan ini saya tidak otak atik untuk kamera depannya menggunakan filter apa itu gak ada ya kan ini bawaan langsung ya langsung jadi, seperti itu teman-teman bisa menilai sendiri oke seperti itu untuk kamera depan dan kita akan lihat ya kamera belakangnya itu seperti apa nah, teman-teman sendiri teman-teman ini kamera belakang Samsung Galaxy A32 ya jadi, ini juga tidak menggunakan filter atau yang lainnya jadi, ini langsung ya saya juga menggunakan mic handphonenya sendiri jadi, ini saya rekam langsung jadi, kalau dilihat ini stabil apa enggak teman-teman bisa lihat ya warnanya gimana oke seperti itu terima kasih hehehe selamat menikmati terima kasih terima kasih